Syekhul Islam, teminya ini sedikit kita berbicara Syekhul Islam, beliau ini ditakuti dia ini adalah aset umat ketika beliau hidup dan sampai sekarang beliau tidak memiliki anak, karena beliau tidak menikah tidak menikahnya beliau bukan karena tidak mau, tapi saking sibuknya dengan ilmu sampai lupa dengan menikah saking asiknya dengan ilmu sampai lupa dengan nikah beliau tidak memiliki anak, akan tetapi beliau mewariskan umat beliau kalau berbicara masalah satu ilmu seakan-akan tidak ada yang lebih berilmu ketimbang beliau ketika beliau berbicara fikih, beliau bermadhab hambali bermadhab hambali ketika beliau ditanya oleh orang syafi'iyah, beliau menjawab dengan dalil-dalil syafi'iyah serta bantahan-bantahannya, seakan-akan tidak ada yang lebih syafi'iyah kecuali Ibn Taymiyyah ketika beliau ditanya tentang fara'id ilmu waris, seakan-akan tidak ada di dunia ini yang lebih paham ketimbang Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala beliau juga karena dalam bab akidah, luar biasa ada kitab apa? wasitiyah, ada kitab hamuwi'iyah, masalah asmawah sifat dan beliau membantah ulama-ulama filsafat dengan istilahnya mereka lihat, bukan dengan istilah Al-Quran Sunnah tapi pakai istilahnya mereka dibantah habis ada namanya kitabnya atademuriyah, akidat atademuriyah antum belajar itu, bakal pakai kaya cabai lima karena istilahnya, pakai istilah ilmu filsafat dan ilmu orang-orang ahlul filsafat minkem seribu bahasa, gak berani sama beliau ketika membahas membantah syi'ah beliau sangat ditakuti oleh orang-orang syi'ah beliau punya kitab khusus namanya minhajus sunnah an-nabawiyah minhajus sunnah an-nabawiyah itu bagi orang syi'ah bagikan petir di siang bolong semuanya ditelanjangi habis oleh ibn Taymiyyah tentang masalah syi'ah akidahnya bantahan-bantahannya mengenai agama-agama lain contohnya Nasoro dibantah sama syi'ah al-islam Taymiyyah dengan dua jilid kitabnya al-jawabu sahih liman baddala dinal masih jawaban yang benar terhadap yang mengganti agama al-masih dua jilid dibantah semua akidah nasara semuanya dengan dalil dan kuat hujahnya beliau sangat kuat sekali dan beliau juga melawan tatar jihad dengan pedang yang berhasil memukul mundur pasukan tatar adalah ibn Taymiyyah rahimahallah ta'ala di Mesir karena tatar itu kata sebagian ulama azab Allah untuk kaum muslimin tidaklah masuk ke sebuah daerah kecuali menjadi neraka jahat ibarat sekarang seperti yang di Palestina itu di Gaza tidak ada anak kecil wanita semuanya dihancur buru sama Mongol Tatar Cenghis Khan dan kawan-kawannya begitu ketemu dengan ibn Taymiyyah dipukul mundur oleh ibn Taymiyyah dengan taufik dari Allah pertolongan dari Allah makanya beliau dinamakan Syekhul Islam dinamakan Syekhul Islam kata para ulama yang dinamakan Syekhul Islam orang yang berjihad dengan pedang dan dengan penanya dan itu diantaranya Syekhul Islam kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahallahu ta'ala jadi beliau ini ibaratnya maktabah syamilah ya perpustakaan dan kitab-kitabnya bahkan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizhullah ta'ala mengatakan barang siapa yang menguasai yang menelaah dan mempelajari kitab-kitabnya Syekhul Islam dan muridnya beliau senior ibn al-qayyim rahimahallahu maka dia menguasai agama Islam secara totalitas karena isinya bukan hanya satu fan satu jurusan akidah akidah aja tapi semuanya ada fikih ada adam ada akhlak ada ya kemudian masalah hadith juga ada ya masalah akidah masalah sekte-sekte sesat semuanya ada begitu juga ibn al-qayyim lihat ibn al-qayyim itu muridnya Syekhul Islam cukuplah kita tahu berapa besar ilmunya Syekhul Islam dengan melihat ibn al-qayyim yang punya tibbun nabawi pengobatan nabawi dan banyak sekali tentang masalah-masalah berkaitan dengan hati masalah kebahagiaan di dunia dan akhir ibn al-qayyim cukuplah mengenal ilmunya Syekhul Islam dengan ilmunya muridnya yaitu ibn al-qayyim al-jawziyah rahimahallahu ta'ala